Tidak live ya Bu? Ya, Nick dan Bu Taslim siap ya? Ya. Oke, baik. Selamat pagi Ibu Bapak. Selamat pagi. Selamat bergabung dalam diskusi daring penelitian jarak jauh pada pagi hari ini. Acara ini terselenggara sebagai wujud kerjasama antara Pusat Kajian Bahasa dan Budaya Unikat Majaya dan The American Institute for Indonesian Studies. Sebelum acara ini dimulai, saya ingin menyampaikan dua hal berikut. Demi kelancaran acara, mohon Ibu Bapak dapat mematikan fungsi suara pada Zoom-nya sehingga bila tidak sedang berbicara. Setelah pembicara selesai presentasi nanti, kita akan ada sesi tanya-jawab dan diskusi. Bagi Ibu Bapak yang ingin bertanya atau berdiskusi secara lisan, mohon menekan tombol tangan pada reaksi itu ada, boleh jempol, boleh tepuk tangan supaya memberi tanda bahwa Ibu Bapak ingin bicara. Nanti saya bisa mempersilahkan. Dan untuk Ibu Bapak yang ingin menyampaikan pertanyaan tertulis, dapat juga menggunakan kolom chat di sebelah kanan layar Zoom yang ada. Nah, pandemi melanda dunia sekarang ini mempengaruhi semua aspek kehidupan manusia. Pembatasan perjalanan dan jarak sosial yang harus dilakukan untuk mencegah penyebaran virus Corona pun telah menyebabkan penelitian, terutama yang melibatkan pengumpulan data di lapangan, menjadi terhambat. Pasti saya yakin Ibu Bapak juga mengalaminya. Nah, sebagai peneliti, apakah kondisi ini terus membuat kita menyerah? Tentu jawabannya tidak ya. Nah, tapi strateginya apa? Nah, kesempatan ini hadir bersama kita dua orang narasumber yang akan berbagi pengalaman tentang bagaimana melakukan penelitian dari jarak jauh. Dan apa saja tantangannya. Mereka akan berbagi strategi-strategi dan tantangan yang dihadapi sehingga nanti bisa diantisipasi. Nah, kedua pembicara tersebut, yang pertama adalah Dr. Nick William dari University of Colorado Boulder dan Ibu Tasnim Yudis dari Universitas Sumatera Utara. Terima kasih Pak Nick dan Ibu Tasnim atas kesediaannya untuk hadir dan berbagi pada hari ini. Sedikit biodata singkat tentang mereka. Dr. Nick Williams meraih gelar doktor di bidang linguistik dari University of Colorado Boulder. Saat ini beliau adalah peneliti post-doktoral di universitas yang sama. Sejumlah hibah penelitian telah didapatkannya diantaranya dari The National Science Foundation dan juga dari The Endangered Language Documentation Program di SOAS Inggris. Dr. Tasnim Lubis menyelesaikan studi doktoral di bidang linguistik juga dari Universitas Sumatera Utara. Dan saat ini baru bergabung di Universitas Sumatera Utara, iya Bu ya? Iya. Sebelum di Lp3i Medan. Beliau telah mendapatkan hibah juga dari Dikti, dari Politeknik Lp3i Medan. Dan tahun lalu beliau mendapatkan hibah IELDP juga dari SOAS di London. Hibah tersebut ini merupakan kerjasama Dr. Nick dan Dr. Tasnim untuk mendokumentasikan bahasa Lekon di Pulau Simelo Aceh. Dan saat ini penelitian mereka sedang berlangsung. Dan Bu Tasnim ini baru pulang nih dari lapangan ya Bu ya? Iya benar Ibu. Terima kasih. Tanpa berpanjang lebar lagi sebagai pengantar, saya persilakan Pak Nick dan Bu Tasnim untuk memulai sharingnya pada pagi hari ini. Baik. Terima kasih Bu Yanti. Saya mulai dengan ucapan terima kasih juga kepada Tasnim untuk menghadiri acara ini hari ini. Dan untuk berapa ratus, tiga ratus partisipan yang juga sudah bergabung. Saya mulai... Sudah, oke. Jadi saya akan mencoba ngomong dalam bahasa Indonesia, tapi slide-nya nanti ada campuran bahasa Inggris dan mungkin juga ada bahasa Inggris keluar dari mulut saya. Jadi minta maaf kalau ada salah faham. Saya akan bicara sedikit tentang model kerja dokumentasi bahasa saya sekarang dengan Ibu Tasnim. dan saya akan memunculkan beberapa pertanyaan tentang strategi dan proses kerja kita semua dalam bidang linguistik, tetapi terutama bidang dokumentasi bahasa saat ini. Mungkin saya lebih banyak pertanyaan sekarang daripada jawaban. dan saya ingin sekali membuka forum dengan kalian semua untuk bicarakan hal-hal yang mungkin sebelumnya tidak dibicarakan atau tidak dibicarakan dan tujuannya untuk mewujudkan sebuah pendekatan baru. Jadi saya sangat tertarik dan penasaran masukan-masukan dari kalian semua. Pertama saya kasih sedikit latar belakang dari proyek saya dengan Ibu Tasnim saat ini. Lucunya sampai sekarang saya belum ketemu Ibu Tasnim secara langsung. Jadi dari awal memang ini proyek jarak jauh sejak tahun lalu saya diminta oleh Ibu Tasnim untuk gabung bersama beliau dan buat proyek ini akhirnya kami berhasil mendapatkan hibahnya dan dananya untuk memulai proyeknya. Proyeknya ini fokusnya ada di dokumentasi bahasa lukun yang dituturkan hanya di dua desa di Semelu. Mungkin Ibu Tasnim bisa jelaskan lebih detail nanti. Dan kami sedang merekam dan mentranskripsikan beberapa bentuk penggunaan bahasa di masyarakat lukun. Nah sekarang sejak beberapa bulan yang lalu kami mengalami beberapa tantangan dan proyeknya mengalami beberapa halangan terkait dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Yang pertama menghalangi saya sendiri adalah semua transportasi diberhentikan dan saya tidak bisa sampai di sana dan tidak bisa gabung dalam penelitian lapangan. Tapi juga ada efek COVID-19 terhadap masyarakat, terutama masyarakat yang masyarakat yang jauh dari kota yang bahasanya memang lebih terancam, yaitu di tempat-tempat seperti ini infrastruktur kesehatan biasanya tidak sebagus di kota dan ini juga jadi resiko bagi seluruh masyarakat di sana. Jadi untuk meneruskan proyek seperti ini sekarang kita merasa tidak etis dan tidak aman untuk orang-orang seperti saya dari New York. Sekarang saya tinggal di New York yang jadi salah satu pusat terbesar COVID-19. Mungkin tidak pantas saya pergi dan ada kemungkinan bawa virusnya ke tempat-tempat yang punya infrastruktur kesehatan lebih rendah. Ada juga pengaruh penutur bahasa yang lebih tua dan mereka lebih beresiko jika kena infeksi dari virus ini. Jadi bagaimana kita mau menghadapi situasi ini sekarang? Seperti saya bilang tadi, untuk saya sekarang lebih banyak pertanyaan daripada jawaban, tapi jadi saya mau memulai dengan pertanyaan ini. Tiga pertanyaan ini. Yang pertama adalah bagaimana kita bisa meneruskan penelitian kita saat ini? Apakah bisa dan kalau bisa bagaimana caranya? Karena kita tidak bisa sampai di tempat penelitian, tidak bisa pergi, bagaimana kita bisa meneruskannya. Yang kedua, tapi kalau kita bahasa Indonesia take a step back, kita bisa tanya lebih luas, apakah kita perlu meneruskan penelitian bahasa saat ini? Untuk siapa penelitian ini dilanjutkan? Dan apakah perlu saat ini? Ketiga, kalau kita lihat lebih ke masa depan, bagaimana penelitian bahasa, terutama dokumentasi bahasa, akan dan atau harus berubah ke depannya? Untuk menjawab pertanyaan yang pertama, bagaimana kita bisa meneruskannya, saya mau jelaskan sedikit tentang kerjaan saya dengan Tasnim dan beberapa kolega yang lain saat ini. Jadi untuk saat ini, ada kemungkinan kalau misalnya peneliti memang tinggal di tempat penelitian, mungkin bisa melakukan penelitian in person dengan segala persiapan untuk menjaga kesehatan. Selain itu, kita saat ini sedang berkoordinasi kerjaan kami dari jauh. Nah bagaimana kita bisa koordinasi dengan dari jauh? Itu saya akan jelaskan berikut ini. Selain itu, ini juga sebenarnya sebuah moment, sebuah kesempatan untuk melihat hasil penelitian kita sebelumnya. Dokumentasi yang sudah kita buat lama, mungkin kita sudah simpan di arsif, kita sudah kirim ke ELAR, tapi kita tidak pernah melihatnya lagi. Atau kita mungkin menulis satu paper, tapi sudah tidak dipegang lagi. Jadi ini sebenarnya sebuah kesempatan untuk memperkaya dokumentasi yang sudah ada dan menggunakannya untuk penelitian kita. Kita juga melihat ke depan, dan itu juga sebuah diskusi yang penting untuk saat ini. Lebih, kalau saya ngomong sedikit, lebih praktis, lebih detail apa yang kita lakukan saat ini. Dan mungkin yang ada di sini sekarang juga sudah menggunakan hal ini. salah satu alat yang paling bisa dipakai dan tidak hanya di Indonesia, tapi saya juga punya pengalaman kerja di Brazil. dan menggunakan WhatsApp ini memang jadi bagian paling penting dalam penelitian kita, dalam kerjaan kita saat ini. Nah, WhatsApp itu bisa digunakan untuk beberapa tujuan. dan bisa untuk kirim file, dan bisa juga untuk komunikasi dan koordinasi tim. Nanti sebentar saya mau sedikit lagi tentang itu. Selain WhatsApp, kami juga menggunakan Google Drive untuk kirim file yang lebih besar. Ada juga kemungkinan menggunakan YouTube sebab kita bisa pasang video di YouTube yang unlisted. Jadi video ini tidak bisa dilihat publik. Dan itu juga bisa jadi cara untuk transfer, mengirim file. Saya mau ngomong sedikit tentang WhatsApp ini dan bagaimana cara menggunakan WhatsApp dalam dokumentasi bahasa atau penelitian tentang bahasa. Sebenarnya kita bisa menggunakan WhatsApp sebagai pengganti sesi elisitasi di nyat in person. Jadi bisa sinkronis. Dan kita bisa jika internet di tempat penuturnya memungkinkan, kita bisa membuat hampir sama seperti kita ada di sana. Kita bisa elisitasi seperti biasa. Tapi selain itu, kita juga bisa menggunakannya secara asinkronis. Salah satu contoh dari itu adalah kita bisa kerja sama penutur yang sedang menyiapkan materi dalam bahasa dia. Kita bisa kirim pertanyaan misalnya atau topik tema. Kita sedang meneliti tentang sapaan misalnya. Bagaimana menyampaikan orang di bahasa ini, di masyarakat ini. Nah itu setelah kita buat tema bersama, itu nanti penuturnya atau orang di tempat penelitian bisa pergi bahas dengan penutur-penutur lain. Itu jadi bagian dari kegiatan sehari-hari mereka. Dan ini juga menjadi sangat menarik bagi saya. Bukan hanya menarik, tapi saya merasa ini sebuah ada kesempatan di sini untuk merubah cara kita kerja. Karena biasanya semua kerjaan kita saat-saat penelitian di sebuah desa misalnya, semuanya terfokus pada peneliti. Jadi semuanya melihat ini kerjaan peneliti yang membantu kita atau yang kerja bersama kita atau kita yang membantu peneliti. Nah kalau penelitinya tidak ada di sana, hanya bekerja dari jauh sebagai pembimbing, fokusnya lebih ke masyarakatnya sendiri. Dan mereka yang mengerjakannya. Bukan ini proyek peneliti, tapi ini benar-benar jadi sebuah proyek yang dimiliki oleh masyarakat sendiri. Ada kemungkinan begitu. Selain itu, WhatsApp juga bisa digunakan untuk oral transcription. Jadi dengan Iber Tasneem sekarang, kami sedang menyiapkan strategi untuk transkripsikan data yang sudah kami ambil. Dan cara yang kita ingin menggunakan seperti ini. Video yang sudah dikirim ke saya akan melalui Google Drive. Nanti saya potong-potong jadi peromongan, perkelimat-perkelimat begitu. Nanti file itu di e-lan saya kirim balik ke penuturnya. Lalu penuturnya bisa mendengarkan kalimat-perkelimat. Dan dia bisa merekam kalimatnya lebih pelan di WhatsApp, terus kirim ke saya. File itu nanti saya unduh, dan saya buat sebagai sebuah oral transcription. Seperti itu caranya. Jadi ada cara-cara itu untuk kerja melalui WhatsApp. Jadi itu beberapa contoh saja dulu. Seperti saya bilang tadi, saya ingin dengar dari kalian semua dan sebentar mau ingin dengar juga pengalaman Ibu Tasneem selama ini. Tapi sebelum itu saya mau sebutkan saja beberapa, dari perspektif saya, dari pandangan saya sendiri, beberapa keuntungan kerja jarak jauh begini. Karena kita lebih banyak lihat tantangannya, tapi menurut saya juga ada keuntungan. Nah keuntungannya adalah, biasanya kalau misalnya ada linguis dari luar, dia datang buat proyek, mungkin dia datang satu bulan, dua bulan, proyek yang berlangsung, setelah itu dia pulang, proyeknya berhenti. Jadi, sebenarnya kalau kita jaga hubungan dengan masyarakat melalui WhatsApp, melalui seperti saya omong tadi, kita jaga hubungan dengan mereka, kita sebenarnya bisa terus kerja selama linguis tidak ada di situ. Jadi, proyek 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 kita tidak bergantung pada kehadiran linguis. Dan biasanya sebelumnya memang dari pengalaman-pengalaman saya memang begitu, proyek yang lebih fokus di linguisnya sendiri. Kedua, keuntungan kedua adalah, anggaran proyek juga bisa berkurang. Karena, hal-hal yang paling mahal dalam anggaran proyek dokumentasi biasanya itu adalah, pesawatnya melingguis dari luar, datang, penginapan peneliti, makan dan minum, segala macam. Itu yang mendukung kehadiran sang peneliti di sana. Jadi, kalau kita melihatnya seperti sebuah proyek yang sebenarnya dimiliki oleh masyarakatnya, itu uangnya juga bisa mendukung masyarakatnya. Jangan mendukung peneliti sendiri. Dan ketiga, dan ini masih sebuah ide yang belum terlalu matang, tapi mau saya buka forum untuk diskusian ini. Apakah kerja dari jarak jauh seperti ini dan peneliti memainkan peran yang lebih seperti pembimbing, apakah itu bisa jadikan masyarakatnya sendiri sebagai pusat atau sebagai fokus proyeknya. Daripada penelitian, penelitian akademis. Saya, sebelum kasih ke tas, mau sebut saja beberapa, mungkin beberapa pernyataan yang kita juga harus pikirkan sekarang. Dan yang pertama itu adalah, apakah pantas kita maksa untuk meneruskan penelitian kita sekarang. Saya bukan mau bilang tidak, tapi kita harus juga realistis dan melihat tantangan secara umum. Jadi jika masyarakatnya sendiri masih mengalami kesulitan, kesehatan atau ekonomi karena tidak ada kerjaan, itu juga harus kita pikirkan. Apa yang paling penting untuk masyarakatnya sendiri sekarang. Dan berkaitan dengan itu, siap kerjaan ini yang kita terus dorong ke depan, itu sebenarnya menguntungkan siapa. Menurut saya sendiri kalau kerjanya lebih menguntungkan kita sebagai peneliti, mungkin saat ini kita jangan berhenti kerja. Tapi kita melihat bagaimana kerjaan kita bisa melayani masyarakat sendiri, bisa mendukung masyarakatnya, tidak selalu mendukung karir penelitiannya. Dan yang terakhir ini hanya pertanyaan yang belum saya jawab juga, tapi saya sering memikirkan sekarang, apakah kerja dalam cara begini memunculkan pertanyaan etis yang tidak dipikirkan sebelumnya. Saya merasa ini juga harus kita pikirkan. Oke, jadi saya kembali ke tiga pertanyaan ini, belum tahu kalau dijawab atau tidak, tapi hanya untuk kasih sedikit direction untuk diskusi ini, habis ini. Bagaimana kita bisa meluruskan penelitian kita, apakah kita perlu atau pantas meluruskannya, dan apa kita mau merubah model kerja dokumentasi bahasa untuk ke depan. Saya berhenti di situ dulu, dan saya kasih waktunya ke Ibu Tasnim. Selamat pagi bagi semua partisipan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mungkin lebih banyak sharing pengalaman saja, dikarenakan penelitian ini juga berkolaborasi dengan Nixa. Ini baru bagi saya sebenarnya. Penelitian bahasa Lekon kalau di Pulau Simelu, itu letaknya Pulau Simelu itu di sebelah barat Pulau Sumatera, kemudian juga ada 10 kecamatan di sana, tapi bahasa Lekon ini hanya terdapat di dua desa, di salah satu kecamatan, dan memang kondisinya benar-benar terancam punah, karena tidak diajarkan lagi kepada anak-anaknya. Para penutur bahasa Lekon sendiri multilingual, maksudnya mereka bisa kuasai sampai tujuh bahasa, dikarenakan mereka minoritas, jadi mereka kuasai ada tiga bahasa lokal di Pulau Simelu, kemudian mereka juga harus kuasai bahasa Indonesia, mereka juga bisa bahasa lingua frangka di Pulau Simelu, yaitu namanya bahasa anak jame. Ini benar, maksudnya awal-awal penelitian semua bisa berjalan lancar, rekaman datang ke Pulau Simelu seperti biasa, tapi begitu situasi pandemi ini berpengaruh terhadap penelitian yang saya lakukan di Pulau Simelu, hambatan-hambatannya seperti kita tidak bisa lagi bertemu secara langsung, kemudian tidak bisa masuk ke lokasi penelitian, karena ada peraturan lokal yang kita harus ikuti, ditambah dengan jam malam dan sebagainya. Tapi ada hal yang ingin saya bagi di sini, mudah-mudahan ini berguna bagi kita semua, saya juga sendiri. Yang terpenting adalah awal-awal kita masuk ke dalam komunitas yang kita teliti, kita harus bangun hubungan baik. Ada keuntungan saya sebagai peneliti lokal juga, jadi karena saya juga lahir di Aceh, tepatnya di kota Melabu, jadi hubungan antara Melabu dan juga Simelu, dengan ibu kotanya di Senabang itu, itu dulunya sebelum saya pindah ke Medan, masih sering pulang kampung, jadi masih sering bertemu dengan para kerabat-kerabat di Pulau Simelu. Jadi saya terbantu dengan banyaknya kerabat dan juga teman-teman di Pulau Simelu yang membantu secara moral dan material. Jadi tidak begitu sulit bagi saya untuk masuk ke lokasi penelitian, karena sudah ada bantuan dan panduan dari kerabat dan teman-teman yang ada di Pulau Simelu. Mungkin saya bisa kasih sedikit perspektif, karena tadi Nick sempat bertanya, bagaimana kita meneruskan penelitian dengan kondisi pandemi ini. Saya pribadi cuma bisa membagikan pengalaman pada saat ini mulai. Saya agak berhenti sebentar, sekitar satu bulan juga, dikarenakan harus melihat situasi dan benar-benar kita masih dalam situasi yang tidak tahu harus berbuat apa-apa. Saya berkomunikasi dengan para penutur dengan menggunakan WhatsApp, karena itu media satu-satunya yang bisa, dan hanya bentuk teks, tidak bisa dalam bentuk video call misalnya, tidak bisa, jadi hanya bentuk text. Itu pun kalau mereka di sana sedang ada jaringan, karena di lokasi jaringannya sangat, bisa dibilang hampir bilang tidak ada sedikit, kecuali mereka mau keluar sekitar lima kilometer, ada satu daerah yang ada tersedia wifi-nya di kecamatan, tapi itu juga tidak begitu baik. Jadi saya yang posisinya menunggu seringnya. Cuma ada satu hal yang menarik juga, dan ini saya teringat tadi Nick sebut dengan oral transcription, ternyata juga ada di WA kan program rekaman audio. Jadi kalau ada pertanyaan, itu sering saya terima dari masyarakat di sana. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan yang misalnya di teks, kita tidak paham, mau konfirmasi ulang, mereka akan kirim via rekaman audio tadi, suara sound tadi. Dan ada hal yang beruntung lagi yang saya miliki sebenarnya, memang di tengah situasi COVID juga. Jadi pada awal-awal penelitian, masyarakat di desa, langi, dan lakwaha, tempat saya meneliti, itu kebanyakan orang tua, saya juga baru tahu awalnya. Jadi orang tua yang sudah punya, orang tua-orang tua yang punya pekerjaan sehari-hari, seperti ke sawah, kemudian memancing, segala macam. Pada saat situasi pandemi, anak-anak mereka berpulangan. Jadi rata-rata anak-anak masyarakat ini bersekolah ke luar pulau. Jadi ada yang ke Pulau Jawa, ada juga yang di Sumatera. Jadi pada saat mereka pulang, posisi saya di lapangan, kami sama-sama cari sinyal, saya bertemu dengan para mahasiswa yang memang pada saat ini kan harus mengerjakan tugas secara online. Mereka kerjakan tugas secara online, kami ketemu di sana, saya bicara-bicara, kemudian Alhamdulillah sudah bisa mentraining, jadi anak-anak kuliah lebih gampang kita perkenalkan dengan alat rekaman, berbandingkan dengan orang tua tentunya. Dan saya mencoba menjalin hubungan, mungkin lebih juga ke mahasiswa-mahasiswa ini, dikarenakan kita juga dosen, ini juga menguntungkan sebenarnya. Apa masalah-masalah yang mereka hadapi dalam perkuliahan, mereka suka konsultasi. Jadi ini seperti sudah jadi satu ikatan di antara kami, jadi selain bicara masalah dokumentasi, mereka juga suka pikiran tentang masalah-masalah perkuliahan. Saya merasa ada yang bisa saya berikan untuk masyarakat. Jadi bukan hanya, ini benar, tidak hanya kita sekedar datang merekam, kemudian ulang bawa rekaman, dan itu kepentingan kita saja, tapi yang penting adalah bangun hubungan dengan masyarakat. Jadi kalau nanti sudah ada kasus pandemi seperti ini, karena kita sudah punya hubungan, kita bisa gunakan media-media online untuk tetap bisa berkomunikasi. Mungkin sedikit saja saya sampaikan, tadi ada pertanyaan, apakah kita harus memaksakan dengan kondisi ini tetap melakukan dokumentasi, kata paksa mungkin saya tidak, bukan bilang paksa, tapi selama saya berkomunikasi dengan masyarakat Lekon, mereka juga banyak mengeluhkan kepada saya bahwa mereka merasa sangat minoritas ya, bahasanya memang benar-benar. Maksud saya gini, misalnya mereka bisa bahasa lokal yang lain, bahasa defiant disana ada namanya, atau bahasa sigulai, bahasa defiant ini dominan di Polosimelu, tapi orang defiant dan sigulai itu tidak bisa bahasa mereka. Jadi mereka merasa kadang-kadang, ini benar-benar kami kepengen juga, bahasa kami ini diakui lah, karena tinggal sedikit, dan anak-anak sudah berbahasa Indonesia, rata-rata semuanya, karena mereka ingin supaya kehidupan lebih baik. Jadi kalau ditanya paksa, saya lebih berpikir bahwa mereka punya keinginan dari sharing-sharing mereka kepada saya. Jadi mereka ingin supaya memang, mereka sangat dukung dokumentasi bahasa mereka sendiri, dan sangat menginginkan, mana tahu ada belahan dunia lainnya nanti yang memang bahasanya mirip, sehingga mereka bisa tahu juga, ini asal-usul kami dari mana. Jadi ada hal-hal. Dan menguntungkan siapa, kalau dalam hal untuk kebaikan bahasa Lekon sendiri, saya pribadi pasti sangat ingin ada masyarakat Lekon sendiri ini bisa bermanfaat bagi masyarakat Lekonnya. Jadi mungkin hal-hal seperti itulah yang harus dilakukan sebagai seorang peneliti lokal, kalau saya bisa bagi pengalaman. Yang paling penting itu seperti kita bangun rumah, ada fondasinya dulu, jadi bangun keterikatan kita dengan mereka. Selanjutnya, kita bisa pikirkan cara dan sekarang media WhatsApp minimal itu bisa dipakai. Saya bisa berkomunikasi dengan mereka. Memang harus menunggu mereka dapat jaringan, mereka kontak saya, saya yang harus stand by. Posisinya seperti itu. Saya kira saya nggak bisa banyak sekali sharing, karena masih dalam proses, kalau ada pertanyaan atau dibemulai diskusi, mungkin ini akan lebih bisa berkenaan nanti apa ya. yang dimunginkan. Demikian saja dari Ibu Yanti, Nick. Saya kembalikan dari Ibu Yanti. Baik, terima kasih Ibu Tasmin. Terima kasih, Nick. Sekarang kita buka sesi tanya-jawab ya. Sesi tanya-jawab dan diskusi. Ibu Bapak yang ingin bertanya atau berkomentar atau berdiskusi, silakan. Ada tombol reaction di kanan bawah. Ajukan tangan di sana. Atau kalau ingin bertanya melalui chat box, juga silakan. Jika ingin menyampaikannya secara alisan, nanti tolong nyalakan speakernya. Adakah pertanyaan atau mungkin komentar atau mau sharing pengalaman juga? di sini di chat box ada pertanyaan. Sebentar. Dari Saya baca dulu. Dari Pak Arman. Apakah penelitian dapat direkayasa? Silakan. Nick atau Bu Tasnim. Apakah? Direkayasa. Maksudnya apa direkayasa? Seperti apa ya? Manipulasi. Karena melalui WhatsApp gitu. Mungkin Pak Arman bisa memperjelas pertanyaannya. Boleh nyalakan tombol speakernya. Pak Arman. Kita cari. Ini saya unmute ya. Artinya kan Pak Arman. Jika ingin mengklarifikasi pertanyaannya, apakah penelitian bisa dimanipulasi, maksudnya dimanipulasi atau direkayasa. Nah mungkin lebih bisa memperjelas maksud pertanyaannya. Apakah itu ketakutan begitu? Takut datanya direkayasa seperti itu? Ya, silakan Pak. Saya pernah mendengar seorang pakar yang menyatakan bahwa penelitian itu dapat dimanipulasi atau dimanipulasi. Suaranya kurang begitu jelas, Pak. Kami tidak bisa menangkap. Silakan aja dilanjutkan ke pertanyaan lain. Ya mungkin bisa diketip, Pak. Nanti kita kembali ke pertanyaan Bapak. Silakan memperjelas di chat box. Kita ke pertanyaan berikutnya. Saya bisa jawab itu pertanyaan dari Anita Wati. Ya, silakan. Ya, itu tergantung proyek ya. Sebenarnya sebaiknya ada seorang penanggung jawab memang yang koordinasi semua pengumpulan data. Jadi, misalnya di proyek saya di Brazil, saya sebenarnya kerja dengan tim beberapa orang. Tapi saya jadi bagian penanggung jawab data dan semua data yang dikirim dari WhatsApp. Kalau di proyek itu, itu kebanyakan kita sebenarnya sudah mengumpulkan banyak rekaman. rekaman kita tinggalkan di sana. Terus ada penutur di sana yang ketik, transkripsikan, lalu dia kirim file elan ke saya melalui WhatsApp. Itu dia kirim ke saya. Nanti saya yang mengatur datanya di sini. Jadi, saya merasa itu ya sebaiknya satu orang saja biar tidak banyak kekopiannya. Apakah menjawab pertanyaannya Bu Anita Wati Bahtiar ya? Ya, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana menyiasati pengambilan data pada momen ini? Ini sepertinya seperti tadi yang sudah didiskusikan ya, salah satunya dengan menggunakan WhatsApp itu. Tapi mungkin Nick sama Bu Tasni ingin menambahkan. Ya, saya bisa ngomong dulu salah satu cara yang belum kita banyak bahas. Tadi Tasni sebut di WhatsApp bisa audio message. Nah, itu sebenarnya bisa juga video gitu. Kirim video, tapi mungkin di banyak tempat Wi-Fi-nya tidak memungkinkan. Tapi kalau audio, saya merasa itu bagus. Dan kita, ya mungkin sebagai peneliti bahasa, kita melihatnya, ini WhatsApp kualitas rekamannya tidak bagus. Tapi untuk kebanyakan pertanyaan kita, rekaman audio di WhatsApp ya cukup lah kualitasnya. Jadi itu bisa jadi salah satu metode paling cocok saat ini, saya merasa. Dan bisa digunakan beberapa cara. Jadi untuk oral transcription, bisa juga untuk elicitasi. Jadi kita kirim pertanyaan atau kalimat yang mau diterjemahkan. Terus mereka bisa rekam, kirim balik. Ada banyak kemungkinan di situ. Ya, baik. Ini ada permintaan untuk bertanya secara langsung kepada Pak Kevin Yeremia. Silakan. Mungkin saya akan coba unmute ya. Ini sudah unmute. Ya, silakan. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan, Pak Yanti. Saya ingin, Kenalkan, saya Kevin Yeremia Robot dari Pusat Penajiban Alkitab. Yang ingin saya tanyakan, kan kalau pertama sih pertanyaan saya ditujukan kepada kedua naras sumber. Nah, ini kan masalah tentang WhatsApp, apalagi elicitasi dokumentasi bahasa. Nah, kalau misalnya elicitasi untuk data fonologi atau fonetik kan kayaknya susah, agak susah kan, apalagi kadang suaranya kurang jelas. Sedangkan kalau pakai voice recorder saja, yang pakai format WAV, agak susah juga disegmentasikan. Nah, kira-kira apakah kita bisa mengesampikan dulu penelitian fonologi dan fonetik atau ada cara lain yang lebih efektif. Nah, baru yang kedua, kira-kira ada referensi dari kalian, kan referensi dokumentasi bahasa, entah bahasa Indonesia di Indonesia atau bahasa di luar Indonesia yang kalian jadikan contoh untuk dasar untuk penelitian. dan kira-kira ada tidak penelitian dokumentasi bahasa yang telah ada yang bisa para narasumber rekomendasikan pada kami semua di sini sih. Yang bisa kami jadikan contoh awal lah. Contoh awal begitu untuk penelitian kami dalam dokumentasi bahasa. Kira-kira itu sih. Baik, terima kasih. Kevin, atas pertanyaannya, silakan Nick dan Bu Tasnim untuk merespon. Kasim, ada respon dulu? Boleh. Saya coba untuk menjawab pertanyaan Pak Kevin tadi ya. Ada pertanyaan, maksudnya kalau fonologi atau misalnya nanti yang melibatkan suara itu kan agak sulit ya Pak. Saya pernah sampaikan kepada masyarakat LKON, tapi biasanya ini kalau untuk konsultasi, kalau untuk bahasa juga bersama mungkin sistemnya. Mereka bisa buat video rekaman sendiri dulu. Jadi setelah itu hasilnya itu dikirimkan via Google Drive. Nah, memang harus menunggu. Karena menunggu jaringan. Kalau solusi saya di lokasi penelitian itu pernah mereka videonya itu mereka simpan dalam hard disk. Kemudian, karena posisi saya masih meneliti di Pulau Simulu juga, hanya saya di bukotanya, pada saat saya ke lokasi, saya ambil rekamannya atau salah satu dari masyarakat yang datang ke kota Sinabang menyerahkan dalam bentuk hard disk bisa. Tapi kalau jarak jauh, harus dikirimkan via Google Drive. Nah, kalau di tempat penelitian saya, kebetulan, kalau di ibu kota Simelunya di Sinabang, itu sudah ada satu provider in the home. Jadi, sudah cukup baik. Lumayan lah jaringannya. Jadi, memang pernah sempat agak payah, mungkin dikarenakan sudah mulai online waktu itu. Tapi sebelum-sebelumnya, saya masih bisa ngirim ke Google Drive ya, Nek ya. belakangan yang mulai payah. Makanya saya harus kembali ke Medan untuk bisa mengirimkan dalam bentuk Google Drive. Kalau referensi, saya pribadi selama ini ya, lihat dari ELDPnet, dari Endigital Language Documentation Program, salah satunya memang Nek punya. Mungkin referensi Nek itu sudah bisa dilihat ya, dari buka ELDPnet situsnya, nanti bisa lihat nama-nama peneliti, tahunnya semuanya tersedia. Buat Pak Kevin. Kalau saya mungkin itu yang dari saya mengenai sistem pakai WhatsApp. Kalau ingin lihat proposal, kalau dari bentuk tahap proposal itu, saya siap berbagi juga. Tapi kalau melihat referensi bentuk proyek, atau hasil proyek, kalau proyek yang sudah selesai, memang benar, lihat di ELDPnet itu banyak contoh. Yang baik. Atau bisa kirim email ke saya, nanti saya kasih beberapa contoh yang paling bagus. Tapi untuk menjawab pertanyaan yang pertama juga, mungkin ada hubungan dengan sebuah pertanyaan yang saya lihat di chat ini. ada yang bertanya di mana ya? Izin bertanya bagaimana dari Ibu Nethi Nurdiyani, bagaimana mengordinasi antara anggota yang berjauhan tempat, apakah tidak menimbulkan perasaan saling menunggu? Memang betul menimbulkan perasaan saling menunggu. Nah, itu juga jadi bagian dari kerjaan kita sekarang. Kita harus saling menunggu. Memang tidak bisa kerja secepat kita inginkan, atau secepat sebelumnya. Mungkin kalau fonetik, ya saya nggak tahu, saya bukan fonologis atau fonetik. Fokus saya ada di diskursus dan morfosinteks. Tapi ya, nggak tahu. Mungkin bisa kirim alatnya ke sana, terus bisa rekam, dikoordinasi pakai WhatsApp, terus alatnya dikirim pakai pos barangkali. Mungkin ada cara yang kita belum mikirkan. Kalau tidak, bisa. Ya memang kualitas WhatsApp mungkin tidak cukup ya untuk fonetik. Tapi mungkin ada cara lain. Kita intinya harus lebih kreatif. Saat ini. Mungkin ada pertanyaan lain? Baik. Kita lihat lagi, masih ada kayaknya di bawah. Ini Ibu Sri Supia. Tapi sebelum ini, Kevin, pertanyaannya sudah dijawab ya? Sudah terjawab. Ada pertanyaan tambahan? Ya nanti bisa, kami bisa berbagi emailnya Nick nanti. Bila diperlukan, tolong email ke PKB, akan saya berikan emailnya Nick. Bila ingin mendapatkan referensi yang dimaksud. Nah, ini Ibu, kita ke pertanyaan selanjutnya, oleh Ibu Sri Supia, bagaimana awalnya bisa berpartner dengan Nick? Nah, ini pertanyaan pasti buat Ibu Tani. Silahkan, Bu. Itu ada sejarah sendiri. Sejarahnya panjang. Tiga tahun, Ibu. Jadi, kronologi saya untuk mendapatkan program ini, itu dimulai dari 2016. Saya masih ikut kuliah internasional linguistik di Bali, yang diadakan Universitas Udayana. Langsung waktu itu mentornya datang, yaitu Direktur LDP Soas Mandana Seyfek di Nipur. Jadi, ketemu di sana tiga hari, beliau mengajarkan tentang, memperkenalkan tentang bagaimana dokumentasi bahasa. Hasil akhir luarannya itu kita harus kirim proposal. Jadi, setelah kirim proposal, tidak lulus, karena memang masih saya mencoba usaha. Tahun kedua saya ikut lagi. Kayaknya nggak gampang nyerah, Bu. Orangnya. Jadi, saya ikut lagi. Kemudian ada masukan-masukan dari panel, apa yang harus kita revisi berkaitan dengan proposal. Sampai tahun ketiga saya kirim lagi. Waktu itu saya diundang ke London untuk training. Jadi, kita ada mendapatkan training untuk dokumentasi bahasa pada bulan September 2018. Saya ada ke London untuk training. Nah, di sana ada sekitar 14 orang kita seluruh dunia. Dan di sana saya baru tahu bahwa saya satu-satunya yang tiga tahun nggak berhenti-berhenti ngirim proposal gitu untuk LDP. Dan dari hasil training, saya direkomendasikan, saya mandana merekomendasikan Nick. Karena Nick pernah meneliti bahasa kula di Indonesia. Memang saya senang sekali karena Nick bisa bahasa Indonesia, jadi kadang-kadang bahasa Inggris kalau masih ada kesalahan, Nick bisa cover. Jadi, itu awalnya saya kolaborasi dengan Nick, jadi direkomendasikan oleh Mandana sendiri untuk bisa bekerja sama dengan Nick. Karena saya kan pemula dan belum pernah melakukan penelitian ini. Nick sudah pernah, jadi kolaborasi antara Nick yang sudah pernah dan saya peneliti lokal. Dan ini yang kita jalankan sekarang. Itulah sejarahnya kira-kira, Ibu. Terima kasih, Ibu Tasnim. Menjawab ya, Ibu Sri ya. Dan ini ada pelajaran, tidak gampang menyerah. Mungkin panitianya sudah bosan juga terima tiga ini, jadi loros saja. Tapi saya tahu proposalnya bagus sekali karena saya sempat membaca juga. Jadi luar biasa. Selamat, Ibu. Terima kasih, Ibu. Lalu ada pertanyaan lagi, konsultan bahasa di lapangan tidak memiliki pengetahuan linguistik. Bagaimana meniasati hal tersebut? Silakan. Ya, kalau kami sendiri, kami beruntung tidak ada Ibu Tasnim yang mengerti bedang linguistik. Tapi saya mengerti pertanyaannya, kalau kita mau bekerja sama orang di lapangan yang memang tidak punya latar belakang linguistik sama sekali. dan saat ini kita tidak bisa ke sana. Ya, memang sulit. Tapi dari pengalaman saya dengan Ibu Tasnim atau di tempat lain sebelumnya di Alor, itu memang selalu jadi tantangan buat semua yang meneliti bahasa. dari jarak jauh atau jarak dekat juga. Jadi, buat saya itu salah satu peran yang kita memainkan di masyarakat adalah guru bahasa, guru linguistik. Jadi, ya, pelan-pelan bisa belajar bersama. Itu sebuah exchange yang kita punya dengan masyarakatnya. Jadi, buat saya tidak jadi kendala, tapi jadi memang bagian dari kerjaannya. Mungkin Tasnim ada beda perspektif sedikit. Silahkan sedikit saja barangkali. Memang kalau di lingkat konsultan kan, mereka memang tidak harus kita ajarkan linguistik seperti yang kita pelajari di akademisi. Justru kita yang harus lebih, mereka kan porsinya di bagaimana menuturkan bahasanya supaya kita yang meneliti bahasa mereka. Paling hanya di transkripsi barangkali. Ada yang harus dilatih dan memang ini kan harus ada orang tertentu. Nah, kalau saya untuk mentranskrip, itu ada mahasiswa yang saya pilih. Jadi, mahasiswa kebetulan juga jurusan bahasa Inggris. Jadi, linguistiknya ada sedikit-sedikit. Tapi tidak begitu berat. Tapi kalau khusus untuk penutur yang bahasa Lekon, yang memang benar-benar kategori maksudnya, walaupun multilungual, tapi memang orang sudah lama. Jadi, memang menguasai bahasa Lekonnya dengan baik, itu justru hanya untuk kita rekam supaya pengetahuan-pengetahuan yang terkandung di dalam bahasanya itu bisa didapatkan. Karena yang muda-muda itu sudah banyak terpengaruh, sudah banyak switch code-nya ke bahasa lokal lainnya. Saya tempat baca tadi pertanyaan, mungkin bisa sekalian menjawab. Ada yang nanya tadi, apa sih tujuan penelitian ibu selain kerinduan dan tujuan akhir penelitian ini? Hampir sama jawabannya. Bagi saya seorang peneliti bahasa, bahwa saya yakini bahasa mengandung pengetahuan-pengetahuan. Jadi, hanya masyarakat Lekon yang mengetahui lingkungannya, bisa memperlakukan lingkungannya dengan baik, dengan harif dan bijaksana, sebagai kebijakan, kearifan lokal mereka. Jadi, ada hal-hal yang mereka paling tahu, kita tidak tahu cara, contohnya misalnya memancing supaya ekosistem tidak rusak, bagaimana supaya bertani, supaya tetap tidak memusnahkan lahan, kemudian berakibat berefek banjir, mereka lebih tahu. Jadi, hal-hal seperti itu yang kita pelajari dari mereka. Jadi, banyak nilai-nilai yang kita pelajari, selain mendokumentasikan bahasa mereka. Jadi, kalau masalah kerinduan, ya saya akui, karena saya orang lahir di Aceh, saya kepengen kembali memang. Tapi itu jadi satu motivasi saya juga, untuk mempertahankan pengetahuan-pengetahuan yang mereka punya, yang sudah pasti lewat bahasa-bahasanya. Dan maaf sedikit lagi, mungkin terkait seperti tadi dikatakan rekayasa, kalau nggak salah, nanti nanti boleh dikomunikasikan kembali. Kalau ditanya bisa ada rekayasa atau tidak, jawabannya bisa. Itu tergantung penelitinya. Jadi, kalau saya pribadi, kita meneliti memang untuk kebaikan komunitas, apalagi berangkat dari niat ya. Maksudnya, kalau niat saya memang untuk kebaikan, jadi baik untuk komunitas masyarakat, walaupun kecil kita mulai, tapi itu bermanfaat untuk daerah, untuk kita sendiri pasti akan ada. Tapi yang penting, kalau kita memulai dengan baik, hasilnya akan baik. Dan itu pasti dari metodologi. Kalau metode dibuat-buat, hasilnya nanti akan hasil dibuat-buat. Mungkin seperti itu. Dari saya. Ya, baik. Terima kasih, Bu Tasnin. Kita memang waktu tinggal sedikit, tapi kita selesaikan ada pertanyaan ya, supaya mohon izin Ibu Bapak sedikit lewat dari jam, kalau diizinkan. Tapi kalau tidak, silakan meninggalkan ruang diskusi, tidak apa-apa. Kalau ada keperluan lain, kita cari lagi. Masih ada beberapa pertanyaan tadi saya lihat. Sebentar ini karena tercampur-campur di chat, saya agak kebingungan. ada pertanyaan tadi itu dari Ibu Christine Manara, bagaimana memastikan validasi dalam prosedur data collection? Maksudnya duplicated. Ini di bawah dilanjutkan, maksudnya duplicated. Nah, mungkin Ibu Christine mungkin ingin memperjelas pertanyaannya, pertanyaannya. Saya Christine Manara dari Atma Jaya. Jadi pertanyaan saya berhubungan dengan validity dalam prosedur data collection, karena kan pasti akan ada yang harus berubah ya, karena pandemi ini, jadi prosedur pengumpulan datanya dia berubah. Apakah itu ada efeknya terhadap mungkin validitas dari entah kualitas datanya, karena prosedur yang berubah. Terima kasih. Silahkan, Nick dan Bu Tasnim. Kalau saya tidak mengganggu validitas datanya, hanya mungkin saja data yang kita dapatkan memang tidak sama dengan data yang kita dapatkan secara langsung, tapi itu bukan berarti, menurut saya semua data ada gunanya, ada validitasnya, ada maknanya yang bisa digunakan. Mungkin untuk penelitian tertentu agak susah, seperti misalnya tadi Pak Kevin ya, nanya tentang data fonetik misalnya, ya itu mungkin kurang jelas gitu. Tapi untuk misalnya seperti kalau kita elisitasi bahasa, saya merasa tidak terganggu validitasnya jika kita melakukannya lewat WhatsApp. Saya merasa tidak jadi masalah. Tapi itu pertanyaan yang menarik, yang dipikirkan bagaimana... Ini sebuah dari PIKI 2020, ini sebagai dokumentasi siapa yang berjalan untuk berhasil. Siapa yang berbicara. Kemudian ini buat teman-temanan juga untuk kita bersama. Jok, Sancho bisa tolong. Oke. Baik, kita lanjut ya. Jadi sekarang forum pertanyaan mungkin ditutup, tapi kita selesaikan yang sudah masuk. Bagaimana menjamin confidentiality, anonymity, and informant consent? Ya, saya juga lihat pertanyaan itu tadi, dan senang ada yang memikirkannya, karena itu memang penting. Kalau consent, itu saya merasa tidak jadi masalah juga, itu asal kita jelaskannya sebelum mulai penelitian. Sama seperti kita di sana, kita menjelaskannya dengan... Mungkin kalau pakai surat, ya suratnya bisa dikirim dulu, ditanda tangan dulu, atau bisa jelaskannya secara lisan. Ada pertanyaan tentang... Apa tadi? Confidential, ya. Itu saya mungkin tidak bisa jawab, tapi pernah saya pikirkan juga. Kalau WhatsApp, saya merasa itu datanya di-encrypted semuanya, jadi tidak akan jatuh ke tangan orang lain. Tapi saya pernah dengar kalau Zoom, memang tidak seperti itu. Jadi ada juga teman saya yang sedang dokumentasi bahasa, melalui Zoom. Jadi dia ketemu dengan penuturnya, terus pertemuan Zoom direkam seperti sekarang. Nah, itu juga bisa kita lakukan, tapi kita sebaiknya hati-hati, dan mungkin jangan dulu. Kalau kita belum tentu datanya akan tetap hanya di tangan kita. Itu memang pertanyaan yang belum ada jawaban yang jelas. Tapi harus dipikirkan. Baik. Kita lanjut lagi. Bagaimana menjalin hubungan baik dengan masyarakat ketika baru akan dimulai pada saat pandemi ini? Dan mungkin sekalian dengan yang selanjutnya, berapa banyak sponsorship yang ada? Ya, itu yang pertama, itu memang susah. Saya dengan Tasnim sekarang beruntung karena sudah mulai sebelum pandemi mulai. Dan memang meneruskan penelitian yang sudah mulai, memang jauh lebih gampang, walaupun masih ada tantangannya. Kalau untuk, ya saya tidak bisa omong banyak, hanya untuk yang baru mulai, atau untuk misalnya mahasiswa yang baru mulai, atau baru tahap proposal. Ya, belum tahu. Sekarang dunianya berubah. Jadi saya merasa mungkin jangan takut, tapi kontak saja sama masyarakatnya melalui Zoom. Mungkin mereka juga akan lebih mengerti, dan kalau misalnya mereka sudah siap gabung, jadi bisa saja coba. Memang tidak seperti dulu. Cara lain adalah ganti penelitian, atau lihat dokumen, seperti saya bilang tadi, kita menggunakan dokumentasi bahasa yang sudah ada. Karena kita sebagai komunitas linguistik sudah rekam. Memang masih banyak bahasa yang belum terekam, tapi banyak sekali yang sudah kita rekam, dan banyak sekali datanya yang tidak terpakai. Jadi ada banyak kesempatan di situ untuk meneliti lebih dalam. Baik. Ada berapa banyak sponsorship untuk penelitian linguistik dari luar negeri? Yanik, silakan. Ya, bisa saya jawab sedikit. itu juga saat ini yang paling banyak beri dana ya ELDP, Endangered Language Documentation Program. Tetapi ada juga sebuah organisasi namanya Endangered Language Fund. Nah, mereka geraknya lebih kecil, sekitar 2.000 dolar US. Tapi seperti saya bilang tadi, itu juga kalau kita, kalau anggarannya tidak men-support orang dari luar datang yang sebenarnya jadi bagian termahal dalam proyeknya, mungkin ada banyak sekali yang kita bisa lakukan dengan 2.000 dolar. Jadi saya merasa itu juga bisa jadi sumber yang kita pakai sekarang. Dan mereka juga cukup banyak kerennya tiap tahun. Selain itu ya, kebanyakan kerennya dari dari pemerintah setiap negara. Jadi tergantung negara atau institusi penelitinya. Baik, ini ada beberapa lagi kita selesaikan ya. Singkat, bagaimana cara melakukan penelitian dokumentasi jika masyarakat daerah penelitian tertutup, sulit terbuka, atau berbagi informasi jadi komunikasi yang baik untuk mengatasi hal tersebut bagaimana. kalau dari pengalaman Tasnim, awal-awalnya kalau kita cuma datang langsung ke komunitas pasti tertutup. Apalagi khususnya seperti penelitian Tasnim di Pulau Simelu, namanya pulau, mereka satu sama lain saling kenal, kalau ada orang baru cepat sekali ditandai. Tapi cara yang paling efektif adalah sebelum kita kesana, kita sudah dapat informasi. Jadi kalau Tasnim, tadi karena peneliti lokal, ada kelebihan seperti misalnya ada kerabat di sana, ada saudara, ada teman. Jadi dari mereka informasi didapat dan mereka juga yang langsung kadang-kadang rekomendasikan ketemu sama toko adat yang ini, yang mana. Jadi itu sangat membantu. Kalau kita datang langsung misalnya ke satu komunitas dan tidak kenal, itu pasti berat. Maksudnya pasti kemungkinan besar. bukan tidak mungkin, tapi pasti banyak hambatannya karena mereka kan tidak, belum tentu welcome, dikarenakan kita kan orang, outside dari orang luar yang mereka tidak kenal. Jadi efektifnya ya, kalau kita bisa dapat informan awal, misalnya tadi seperti ada saudara, teman, kerabat, dapat informasi sebanyak-banyaknya dari mereka, nanti mereka akan mengarahkan kelepangan. Kalau Tasnim itu pengalaman. Baik, terima kasih. Ada yang mau ditambahkan? Ya, kita lanjut ya. Dua lagi kalau tidak salah pertanyaannya, mendapatkan kontak informan. Bagaimana cara mendapatkan kontak informan? Lebih ke Tasnim kayaknya ya? Ya. Itu tadi, hampir sama seperti tadi. Awal-awal, Tasnim punya banyak teman di Simelu, saudara juga ada. Jadi, awal-awal ya telepon dulu, tanya-tanya, kemudian beberapa saudara dan teman ini memang ada, ada yang bekerja di pemerintahan, jadi data-data cepat, kemudian juga mereka, maksudnya karena pulau itu kecil, kadang-kadang itu kadang-kadang cuma iparnya, itu adalah sepupunya, jadi tidak begitu sulit untuk mendapatkan informan langsung nanti, langgit konsultan di daerah. Kalau langkah awal, itu tadi kita mulai dengan menghubungi orang-orang terdekat yang tinggal di, bukan, tidak mesti di desa lokasi penelitian, tapi di area atau di, kalau Tasnim, di pulau Simelunya, begitu. Jadi, itu awalnya, cara mendapatkannya. Unik barangkali gimana kalau di Brazil? Ya. Ya, memang kalau kita ke sana, kita yang cari informan sendiri, susah, penting sekali untuk dikenalkan dulu. Dan, ya seperti Tasnim bilang, tadi yang intinya kita harus melihat peran kita bukan hanya sebagai peneliti, tapi sebagai bagian dari mereka. Dan, tugas kita adalah membangun dan menjaga hubungan baik dengan mereka. Jadi, untuk kerjasama. Jadi, mungkin itu bisa kasih perspektif yang sedikit berbeda. Kalau pakai istilah penelitian, saya selalu merasa sedikit seperti mereka itu obyek, dan kita datang untuk teliti mereka. dan sebenarnya lebih baik, saya merasa, kalau kita melihatnya, kita lebih sebagai tujuan akhir, itu juga masuk pertanyaan, tapi tujuan akhir penelitian kita, ya melestarikan, dan merawat, dan mendukung secara holistik. Bukan hanya ambil data sedikit, bawa pulang, tulis paper, kirim ke jurnal. Ya, itu juga bisa dilakukan, tapi itu bukan tujuan saya. Dan, sepertinya, bukan tujuan mayoritas melingguis saat ini. Ya, baik. Terima kasih. Saya pikir ini waktu sudah 10.14, kita sudah lewat. Mohon maaf, kalau ada pertanyaan yang tidak bisa didiskusikan pada kesempatan ini, karena jadwal sebenarnya kita berjanji jam 9 sampai jam 10. Namun, bila ada pertanyaan, silakan Ibu Bapak nanti, Nanti Nick bisa ketik emailnya, dan Ibu Tasnim di chat, silakan mengirim email kepada mereka, untuk berdiskusi. Sekali lagi, terima kasih pada Nick dan Ibu Tasnim, atas kesediannya berbagi, pengalaman yang menarik, dan kita belajar banyak dari mereka. Dan terima kasih kepada Ibu Bapak, yang sudah hadir dalam diskusi daring pada hari ini. Dan terima kasih sekali lagi kepada AFIS, The American Institute for Indonesian Studies. Bagi Ibu Bapak yang tertarik atau ingin tahu, apa sih AFIS itu, silakan mengunjungi website mereka di www.ifis.org. Saya akan ketik di kolom chat. AFIS juga sebenarnya ada grant yang diberikan untuk penelitian, nanti bisa coba dibaca di website di sana. Demikian ya Ibu Bapak, saya pikir kita bisa akhiri acara ini. jangan lupa mengisi formulir evaluasi supaya kami semakin bisa memberikan pelayanan atau menyelenggarakan event yang lebih baik lagi. Karena kita masih belajar, ini baru kali ketiga kami mengadakan online event ini. Jadi dengan masukan-masukan dari Ibu Bapak pasti akan sangat membantu kami untuk membuat atau menyediakan program online yang lebih baik. Terima kasih sekali lagi, selamat pagi. Terima kasih, Yanti. Terima kasih, Niki. Terima kasih, Ibu Tasmin. Terima kasih, Ibu Yanti.